Iyo, what's up, buhunyaang, baby, mula, Instagram, and all social media users in the world Bangedut, 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 bangedut Oke, teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Raden, Dandy, Purdinata Di konten malam kita, yaitu konten Master League Pass 2020 Manchester United, teman-teman semua Jadi sebelum kita lanjut, gue mau review dulu pertandingan kemarin Kita melawan Tottenham Hospur dengan skor 1-0 Dan kita langsung ada di puncak kelas main Ya, emang udah ada di puncak kelas main Maksudnya kita beda 1 poin dengan Manchester City Dan ketinggalan lumayan untuk sama Tottenham Hospur gitu Jadi Tottenham Hospur jauh Dan oke, jadi di video kemarin kita kan udah nawal David Neres nih teman-teman Jadi nanti kita bakal bahas-bahas tentang transfer-transfer Untuk itu kita bakal langsung mainin aja Biar di akhir video kita langsung ngomong-ngomongin soal transfer-transfer Yang udah kalian saranin ke gue Ini gue end negotiation aja Bener-bener gue gak mau jual Paul Pogba Karena itu salah satu ikonik menurut gue Dan untuk Si Gomez Mungkin bakal gue acece teman-teman Karena Gomez menurut gue kayak Yang gak terlalu Sering dipake Jadi yaudah gak apa-apa Karena gue masih ada jual mata juga Dan mungkin kita Bakal ngincar attack midfielder baru gitu ya Tapi Untuk saat ini Bruno Fernandes masih cukup sama mata Jadi gak usah lah ya Dan New Year Pengen ditawarin sama Monaco teman-teman Masalahnya gue bingung penggantinya tes siapa gitu Dan Chong juga udah kita belikan Jadi kita langsung match aja Melawan Lancaster City teman-teman Sebenernya gue Skip Lancaster City sih bisa sih teman-teman Gue nge-kip Lancaster City sih udah yakin menang sih Gue skip aja kali ya Gue skip Lancaster City Kita skip main stadium Kita bakal lawan Everton teman-teman Karena menurut gue Everton itu lebih the best daripada itu Oke gue skip aja lah ya Biar adil Biar kita tau Apakah diterima David Neres atau gak Dan kita sebuah-sebuah transfer windows aja ya Ya kesalahan lagi teman-teman Oke gak apa-apa Yang penting kita tahu infonya David Neres mau apa enggak gitu ya Oke Udah mau Seri Bruno Fernandes mau ditransfer Oke Kita baca message dulu Oke Lawan reading kita skip juga teman-teman Coba kita lihat game plan dulu ya Sebelum lanjut Pantesan squadnya begini Gimana pengen menang Oke kita Skip match lagi Oke Gue udah pede menang sih Kita posisi pertama Masih sama teman-teman beda 1 poin Sama Manchester City Manchester City lagi yang pertama ya Kita skip-skip aja karena Kurang gitu loh maksudnya Kayak gimana ya Oke Jadi kita langsung bahas negotiation aja lah ya Bahas negotiation aja untuk video kali ini mungkin ya Jadi mungkin gak ada video-video untuk match Gak tahu aja liat nanti lah Kalau misalnya ada match kita liat dulu Oke Oke B.William sudah sembuh Kita bisa liat ada Hendrix Terus Negotiation with Oe Garner pengen diambil cu Liat aja Oke Sekarang kita waktunya cek dulu Ini scouting kita Disini kita bisa cek Livi Oh ini juga ada nih Siapa ini Ini umurnya lumayan sih Dari PSV teman-teman ya Pejanik sebenernya bisa juga sih Kita masukin teman-teman Karena bagus juga sih Harganya berapa dia ya 50-an ya Tapi kita kan kepengennya RWF teman-teman Dan juga sebenernya gue butuh CB yang masih muda Jadi ada lapisnya CB masih muda tapi Udah lumayan bagus permainannya Kayak Demiral gitu-gitu ya Jangan kayak tuan CB Tuan CB menurut gue Bagus sih teman Gak apa-apa lah untuk lapis-lapis penambah-nambah gitu loh Tapi overall gue emang paling butuh Sama RWF Ini lumayan dibeli harganya cu Cuman kayaknya gak bakal gue terima Karena Bagus si Garner Dan sekarang kita langsung baca-bacain komentar dari kalian Ya disini gue bakal Lihat dari sini Lihat komentar-komentar kalian Teman-teman semua Untuk siapa yang bakal kita datengin Untuk RWF ya Kita cek pertama dulu Oke Kita lihat videonya teman-teman Ada yang bilang Ciesa Teman-teman Ciesa tuh dari Ini ya Coba kita lihat liga Seri A Terus Frentina Bener kan gue Dari Frentina kan si Ciesa teman-teman Eh by the way nanti Wah Ciesa juga umurnya masih muda sih Oke Boleh nih Harganya Rp. 69 teman-teman Ini kita kasih tau ya Untuk kontraknya sekitaran 2 tahun teman-teman Nih Harganya segini Ini insya Allah mah istilahnya 50-50 lah ya Antara diterima atau enggak Karena gue gak mau nambah-nambahin lagi ya Kecuali memang harganya burah dan bagus Wih Kuceron juga bagus Jadi Lihat nanti gitu teman-teman Kita cari lagi Untuk yang selanjutnya Kita bakal cek pemain lagi teman-teman Ada yang nawar yang Garrett Bell Ya Tapi kita RWF dulu lah CB mah ntar aja teman-teman CB ntar aja Ada Mataure Itu murah teman-teman Ada Mataure itu murah ya Kita coba lihat dari Premiere League Terus kita ke Gue lupa Wolverhampton Terus kita lihat Ada Mataure itu murah teman-teman Si Adama Nih harganya murah Sekitar 17-an lah ya 16 teman-teman Itu udah pasti keterima sih Kalau kita nambahin sedikit 18 Gue udah pasti keterima sih teman-teman Ya tapi Kalau ratingnya terlalu 77 juga Kayak gimana ya Tapi gak apa-apa sih Jadi bisa kita Bagusin lagi sih teman-teman Cuman Kurang worth it lah ya Wapul Tapi dribblingnya juga bagus sih Dribblingnya tuh Gimana ya Coba kita lihat dulu Untuk overallnya ya Dribbling bagus Acceleration speed juga bagus Bug control lumayan sih Oke Gue sih kepengen diduetin gitu loh Sama Edunhala gitu teman-teman Menjadi tuh kayak butuh umpan-umpan bagus gitu lah ya Kayak long fastnya juga Low fastnya tuh seharusnya bagus itu bisa kita ambil Tapi kita baca-baca dulu ya Gurlis Gurlis tuh ada yang minta juga ya Gurlis tuh dari Bentar-bentar Wah cari Dari premier league juga Gurlis dari Aston Bukan Gue agak-agak bingung nih Gurlis teman-teman Santuy santuy Pelan-pelan Nah bener dari Aston Gurlis Ya Enggak teman-teman Pak Uninhal menurut gue masih worth it sih Karena Bagus juga Gue juga udah Ngecek-ngecekin Jadi kayaknya gue bakal pertahanin Coba untuk Ini lihat harganya murah banget teman-teman Bisa di posisi Oh Dia gak bisa di RWF teman-teman Gurlis tuh di RWF doang ya Terus kita lihat Ada genabri Genabri Gue yakin harganya mahal teman-teman Kita cek aja bareng-bareng ya Ini udah masuk menit 7 Gue mungkin bakal bikin Besok lagi videonya Gue nunggu jawaban dari kalian Gue bakal kasih tau aja Harga-harga dari permainnya teman-teman Kita obrol-obrolin soal transfer aja Pada hari ini Kayaknya seru juga gitu Karena Ini salah satu Konten yang memang Apa namanya ya teman-teman Yang kalian inginkan gitu loh Kayak transfer-transfer Windowsnya Tentu aja Untuk nanti ke depannya Kan bentar lagi juga udah selesai Transfer Windows ditutup gitu Makanya gue butuh saran dari kalian nih Gue kasih harga-harga pemainnya ya Gue langsung Dansuk Bundes Bundesliga Terus kita dari Bayar Muncan Cek genabri Ya kita cek genabri teman-teman harganya Karena gue masih butuh back nih teman-teman Jadi harganya seharusnya bisa Istilahnya Apa namanya ya Bisa kita beli dua-duanya gitu Gitu loh teman-teman Nah 70 teman-teman Genabri 2 tahun Seleringnya 17 ya Kita lihat ya Itu harganya Ini ya teman-teman Belum ini lah ya Kita coba dulu aja ya Ferran Torres ya Kita lihat Ferran Torres sekarang Ini juga salah satu Yang gue kepengen sih Ferran Torres masuk ke klub ya Cuman Kita lihat dulu teman-teman Kita lihat dulu Ferran Torres Dari Gue lupa Dari Lupa gue lupa Dari Valencia Baru ini lagi gue Oke kita lihat Ferran Torres 81 Dribblenya bagus Umurnya 21 Harganya murah Dia di RWF Ini sih menurut gue Ini sih yang cocok sih Coba kita lihat Overallnya ya Nah Teman-teman semua Dribbling balkontrol Speednya lumayan lah ya Speed lumayan Ada Mato'o ini juga bagus Accelerationnya Coba kita compare kali ya Kita compare Dengan Si Ada Mataure Ya Sama Ada Mataure Kita compare Sama Ada Mataure Dari Wolverhampton Ini gak bakal gue ini lagi sih Teman-teman Maksudnya gue Bakal nanya kalian lagi Jadi kita pilih siapa Kita compare Eh kok gimana Ngomper-ngomperinnya sih teman-teman Oh Ngomperin sama si ini ya Oke Kita cari lagi salah teman-teman Gue baru tau cara compare-compare Soalnya Gue baru tau teman-teman Kemarin gue Abis liat-liatin Gue baca Apa namanya Gue pelajari lagi gitu Jadi kita coba cari Ferantores Umurnya masih 21 Teman-teman Dan harganya cukup murah Dan harganya cukup murah Untuk seorang RWF Nih Oke Ini Ferantores yang mana Oh Oh speed Kita liat ya Oke Ini Ini Ferantores Sebelah kanan ya Oh iya bener Ferantores Sebelah kanan Banyak menang Dimana ya Cool Terus juga Seperti Sepernyanya sih Dribbling sama speed sih Sama umpan sih teman-teman 1 2 1 2 3 4 5 5 Oh Liat teman-teman Liat Ferantores Kondisinya bagus teman-teman Injury resistennya Memang sama Ya Cocok sih buat dimainin terus gitu loh Cocok teman-teman Kondisinya tuh 6 Jadi tuh dia bisa Main terus-terusan gitu loh teman-teman Maksudnya kita bisa Bikin dia kayak kuli Gitu Bisa 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 Ya Iya lah Pokoknya Satu itu lah ya Si Ferantores ya teman-teman Satu udah kita keep Ferantores Satu lagi Nanti gue bakal minta Minta sama kalian nih Ansu Fati ya coba Ada gak ya Ansu Fati Kalau Ansu Fati Gue cari dari sini aja lah ya Ansu Fati Ada gak ya Oke Kita cari aja searching Gak ada player yang namanya Ansu Fati Teman-teman Soalnya Di PES 2020 Gak tau kenapa Coba Ansu aja lah ya Ansu Gak ada Eh Gue nyapinnya player Valencia Coba dari Barcelona Ansu Fati Coba ada Kayak Gak ada Gak ada teman-teman Dari FC Barcelona Gak ada Ansu Fati Ini cara ngilangin Gimana sih Clear Oh iya Oke Kita coba cari ya Ansu Fati Ansu Fati Oke Ada Ansu Fati teman-teman LWF Dia dari Vitoria Kita lihat harganya Lumayan mahal teman-teman Iya 7,9 7,8 Ini compare Ada sama Tauri ya Kita cek Speed Bagus Ah Jauh teman-teman Kayaknya lebih World Eateran Tauri sih Gue sih ngerasa lebih World Eateran Tauri sih teman-teman Coba kita Lihat lagi Baca-baca komentar dari kalian ya Kita baca-baca komentar dari kalian lagi Ciesa pada minta Ciesa pada minta Pafon Coba si Pafon Kayaknya ada deh Oh Pafon aja lah Kalau gitu Coba tau ada Eh Pafon Pafon Oke Kita search Gak ada cuy Pafon Ciesa Dibala Dibala Jadon Sancho Under ya Under Under juga bisa sih Coba-coba kita ke Under ya Under Dari AS Roma Under Oke Eh nama-nama susah cuy Mendingan kita cari dari klub deh Kita cari dari klub aja lah Kita ke seri Seri A Seri A Under Eh AS Roma Kita cari dulu Searching teman-teman Kita Ini Under nih Oke Kita lihat Kita compare aja Kita compare Teman-teman Kita compare Dengan Ferrant Tores Ya Sekarang kita compare Dengan Ferrant Tores Harganya Sama sih Kalau menurut gue Laya Beda-beda dikit Nggak jadi apa-apa Ini gak Satander Oke Valencia Ferrant Tores Kita searching aja teman-teman Sabar ya Ferrant Tores Oke Kita Lihat teman-teman Disini Hmm Belum Lumayan kalah Banyak Oh enggak sih Ferrant Tores tuh yang atas Wih kalah banyak juga cuy Malah banyak juga ya Gimana nih Under apa Ferrant Tores Ini teman-teman Kondisinya Sama-sama bagus Kayak sih Tapi gue Gue prefer ke Ferrant Tores Gak tau kenapa ya Balansnya ada Stamina bagus Stamina bagus sih Udah Ya Ntar teman-teman Gue sakit perut Teman-teman Gue kuesnya dulu Ntar gue lanjut Gue stop dulu Bentar ya Sorry teman-teman Gue sakit perut Nggak fokus jadinya Oke Kita kan tadi udah Nge-compare Antara si Under Sama si Ferrant Tores Sekarang karena tadi Ada dari teman kita Teman-teman Yaitu dari si Randy Ya Si Randy tuh nyaranin Randy Setiawan tuh Nyaranin untuk Saint Maximin bang Nah Saint Maximin tuh Klubnya dari mana Newcastle Lupa 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 Kita coba cari Dari Newcastle Saint Maximin Oke Ya Saint Maximin tuh LMF teman-teman Kumpurnya memang Bagus sih Coba kita lihat Harga ya Dan lupa Wah Murah bos Murah-murah Kita combat Sama Ferrant Tores Karena gue masih Kepengen Ferrant Tores Gitu loh Coba kita Lala 3 Kita Ini Gue gak bakal Lanjut ya Gue jadi cuman Bahas begini doang Karena gue nunggu Jawaban dari kalian Pilihan terbanyak Nanti gue kayak bikin polling Di komentar gitu Di pin sama gue Jadi kalian tinggal jawab Antara ini dan ini gitu Kita udah pastikan Jadi ini gue cari-cari dulu Oke Wah Kalah banyak sih teman-teman Oke Bal control Dribblingnya Bagus sih Maximin Cuman di LMF Kok LMF ya Speednya juga kalah Nih si Ferrant Tores Dia Staminanya Memang Bagusan Si Ferrant Tores Cuman gue butuh Pemainnya Staminanya Banyak gitu Tinggi Juga Oke Wah Kayaknya Kayaknya si Ferrant Tores Cuman Gue bakal terus Liatin komentar-komentar Kalian Dan nanti gue Bikin polling aja Jadi di video kali ini Gue Untuk pertama kalinya Gue gak bikin Ini teman-teman Gak bikin match Bener-bener Liatin komentar kalian aja Apa nih Jawaban kalian gitu loh Ada yang bilang Heliot Cuman Heliot Belum lah Belum siap lah Karena Kalo misalnya Kalo gue beli Heliot Ada si Si ini teman-teman Siapa gue lupa Si Cong Buat apa Jadinya gitu loh Kayaknya ya Kayaknya sih Gue Free fare ke Ini teman-teman Free fare ke Ferrant Tores Cuman Gue bakal bikin Tiga polling Yaitu Si Saya maksimin Under Dan juga Si Ferrant Tores Jadi tiga itu Kita fixin aja ya Gue mau match apa enggak ya Mungkin gue bakal atur dulu aja Kita cepetin aja teman-teman Kita general setting Waktunya kita Jadiin Lima menit aja Dan kita langsung ke pertandingan Melawan Eh kok gue next Si Terus perlindungan Tutup dong Last day teman-teman Ini video Gak bakal gue save Eh tapi udah ke save ya Last day ini Udah lah Gue Jadi segitu aja Teman-teman Gue salah Aduh gue lupaan teman-teman Jadi udah segitu aja Gue nunggu komentar dari kalian aja Siapa dari tiga pemain itu Jadi Segitu aja teman-teman semua Sorry banget hari ini gak match Gue pengen coba Membahas dulu nih Supaya kita datengin Bener-bener RWF Dan mudah-mudahan Masih bisa ya Mudah-mudahan Karena ini last day Teman-teman Last day Production Mungkin last day Transfer windows dibuka Ya Aduh Gue salah Ini lagi Oke teman-teman semua Jadi segitu aja video dari gue Jangan lupa like Comment and subscribe Keep working and stay humble Bye Peace out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Kita unsave aja Oke Sub indo by broth3rmax